Saya kan sekarang juga lagi program diet gitu ya, lagi program penurunan berat badan. Dan makanan yang paling benar itu adalah sate. Kalau nggak sate, itu berhubungan dengan daging. Habir makan dulu masih dari rumah, Pak Nara, apa airan supportnya? Kalau saya, saya kan sekarang juga lagi program diet gitu ya, lagi program penurunan berat badan. Dan makanan yang paling benar itu adalah sate. Kalau nggak sate, itu berhubungan dengan daging. Nah, dan itu kan dibakar. Jadi kayak bagus juga untuk kita menurunan berat badan. Sehat banget. Sehat juga. Kita pake juga partneran juga sama Mas Neri, Nasika, juga Mbak Ayu. Jadi kita tuh kayak bersama, kit yang benar-benar udah... Sesuai, memang... Udah profesional banget dalam membangun sebuah bisnis kulit. Jadi kita nggak terserah lagi, apalagi kita menginterasi kerobosan baru sate pake kuah yang pertama di Indonesia gitu. Jadi berarti ya suatu hal yang baru yang masyarakat harus coba. Ada rencana mau buka di tempat lain? Banyak ya, sekarang aja alhamdulillah sudah ada 12 cabang yang sudah bergabung bersama kami ya. Kami alhamdulillah kemarin baru test food dan hari ini baru grand opening. Tapi sudah ada 12 cabang, calon mitra kami yang sudah bergabung. Yang akan ada di Sentul, ada di Bandung, ada di Jogja gitu ya. Dan di sini juga kami membuka kesempatan juga. Karena bermitra sama kami tuh sangat terjangkau gitu. Karena ini memang juga untuk mass product gitu ya. Yang mana ini akan nantinya menjalar ke segmentasi kalangan. Semua kalangan. Jadi ya ini adalah opportunity yang bagus yang kami tawarkan di tahun 2022 ini. Ini menjadi salah satu investasi padat? Jelas, jelas. Karena tadi seperti Iris bilang pertama, kalau kuliner itu tidak ada matinya gitu. Kuliner itu tidak ada matinya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menawarkan terobosan baru dengan opportunity yang baru. Bagaimana jika berbisnisnya juga. Karena kan pada dasarnya sekarang dengan keadaan seperti ini, Orang-orang itu sangat menentikan bagaimana bisnis yang bisa sama-sama menguntungkan. Tapi juga dengan harga yang terjangkau, yang sangat ekonomis. Nah itu yang kami ingin menciptakan seperti itu. Jadi Harumarang ini adalah sebuah subjeknya saja gitu. Tapi objeknya bagaimana kita bisa mengangkat bermitra dengan Memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bermitra bersama kami. Amar, ini kan biasanya cuma hype di awal nih. Ya kan, lebih banyak yang seperti itu tuh. Bagaimana cara Amar menjaganya agar dia cuma hype? Biasanya bisnis seperti ini kan hanya hype di awal saja. Bagaimana Amar menjaga ini agar tidak hanya di awal? Jadi di Harumarang ini kan kita bukan hanya sebagai kayak ikonnya saja. Tapi kita terbiasa langsung juga. Dan ini juga passion kami berdua gitu kan. Jadi pastinya kita jaga betul-betul nanti kalau kita buka di seluruh klausur Indonesia. Kita akan datang ke tempatnya, quality control. Jadi semua di semua tempat itu sama rasanya. Jadi kita terus memberikan perubahan yang baru. Apalagi nih nantinya setelah saatnya dikuahin. Apalagi nih nextnya. Jadi kayak bersahin sama pilihan yang lain. Dan yang pastinya karena kami juga memiliki source yang sangat profesional di dalam bidangnya masing-masing. Dan itu yang paling penting sih mas. Jadi untuk bagaimana bisnis sustainable itu adalah bagaimana source-nya, bagaimana tim-timnya. Karena untuk bisa membangun sebuah bangunan kan tentu kita harus mempunyai fondasi yang kuat dulunya. Dan saya rasa Alhamdulillah kita juga untuk di Harumaranggi sendiri ini kita sudah mempunyai fondasi dasar yang kuat dari berbagai segmen nih. Ada yang khusus untuk marketingnya, ada yang khusus untuk bagaimana bermitranya, ada yang khusus menganalisa, dan ada yang khusus juga pokinya, sebagainya. Dan dari kami, ya seperti itu. Dari lagi bagaimana promosinya. Lalu mau nanya lagi ya. Untuk harganya yang dibantu berapa ya? Nah, harganya sangat adorable banget ya. Affordable banget ya, sangat murah sekali ya. Kalau untuk paket yang komplit itu Rp39.000, udah dapet sate, udah dapet buras. Sate kan berapa tusukin? Itu satenya 5 tusuk, ada burasnya, ada ceker merconnya, dikasih kuah gula, dan juga topingnya. Topingnya jerolah, topingnya jerolah. Ada toping jerolah juga. Nah, nanti kalian tidak pilih tuh ada sambal kacang, sambal oncong, dan sambal kacang. Jadi sangat affordable, gula banget. Nah, kalau didengar tadi dari kaca iris itu kan, ada dapetelannya, ada ini, ada burasnya, ini kan jatuh turuan. Nah, ini kan semua adalah basic banget ya, basic makanan yang suka dimakan oleh keseharian-harian orang Indonesia. Nah, kami ingin menciptakannya seperti ini. Jadi, kalau dijamin dengan harga yang tadi sudah dijelaskan, pasti satu porsi kenyang sih. Harusnya kenyang banget. Terima kasih telah menonton!